Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama kami di tim Sukses Alhamdulillah wa sikurlah kami panjarkan puja dan puji syukur kami Pada Allah SWT yang masih memberi kami Kesehatan dan selamatan serta Kelancaran Jadi Alhamdulillah pada malam hari ini Kami masih bisa melanjutkan ekspor Dimana malam hari ini Saya benar-benar ingin menuntaskan Kasus Wanita pedalaman yang terkena kutukan Karena melanggar Janji atau sumpahnya Di hadapan Al-Mahrum ayahnya ya bar ya Bentar Amatin rokok Tidak lupakan mengucapkan terima kasih Ribu-ribu terima kasih Pada kalian semua Saudaraku semua yang masih Setia menonton kami Mendukung kami Serta Like video kami Nge-share video kami Komentar yang positif Di video kami Dan tidak men-skip Iklannya ya bar ya Mudah-mudahan kalian diberi Kesehatan selalu Diberi kelimpahan rezeki Dan dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun kalian berada Amin Intinya tetapi disini saya hanya ingin Memberitahu bahasanya yang kami temukan Yaitu dan Mohon maaf apabila kami tidak bisa Apa ya Menampilkan secara jelas Ataupun secara gamblang Karena Peraturan youtube itu ketat sekali ya bar ya Dan kami mencoba gini Kita tidak melanggar youtube Akan tetapi kita juga bisa Menyampaikan kepada Kalian semua apa yang kita temui Pada saat itu Ataupun malam-malam hari Yang sudah Kita lewati ya bar ya Dan Sedikit saya jelaskan lagi Yang belum nonton Video saya di channel teror Itu kan channel saya yang kedua Jadi tadi sore Sebelum mahrib Saya itu kan Membawa tari ini Yang sempat Saya cabut dari Mohon maaf Kemaluan wanita pedalaman Kemarin malam ya bar Ini Rencana saya itu Mau saya bakar Tapi Alhamdulillahnya Belum Belum sempat saya bakar Saya Tadi sore Sebelum mahrib itu Datang ke tempatnya Mbak Ewe Saya mau Menanyakan Ini harus saya apakan Dan kata Mbak Ewe Tidak boleh dibakar Karena nanti akan Menimbulkan panas Di Raga mbaknya itu Tidak boleh juga Dilarung Karena nanti Mbaknya Katanya ikut hilang Jadi kata Mbak Ewe Coba kamu Kesana Kamu tanyakan Masih ada peninggalan Ataupun benda Ataupun jimat Yang ditinggalkan oleh Almarhum Ayah dari Wanita yang kena kutukan kemarin Ini akan bisa Membantu kita Untuk benar-benar 100% itu Menghilangkan Iblis yang pernah Berada di Dalam raga Wanita pedalaman Itu Dan Malam hari ini Saya sudah di Apa Hutan Dimana Hutan ini adalah Jalan menuju ke Rumah beliau Karena rumah beliau itu Di tengah hutan Dan mudah-mudahan Kami bisa mendapatkan Apa ya Petunjuk yang Sudah diarahkan Oleh Mbak Ewe Tapi kalau misalkan Dari Mbaknya sendiri itu Tidak tahu Kita suruh Ngerendam Salah satu Taring Atau mungkin semuanya Di daun kelor ya Katanya itu nanti Iblisnya akan nampak Atau Memuncul ya Kita bisa langsung Menanyakan Salah langsung Yang mudah-mudahan Malam ini bisa selesai Tuntas Kami Mohon doanya Dari saudaraku semua Yang menonton video ini Mudah-mudahan Malam ini kita bisa Menuntaskan Permasalahan ini ya Amin Mungkin sebelum kita Masuk Kedalam Langkah baiknya Kita berdoa Terlebih dahulu ya Mudah-mudahan Kita diberi keselamatan Kelancaran Dan tidak ada Langgan suatu apapun Amin Berdoa Mereka keyakinan Dan kepercayaan Masing-masing Berdoa mulai Amin Amin Wakil Tidak 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 Teman-teman Kita sudah Mau sampai Oh itu Orangnya Tidak Tidak Rumahnya itu Terpencil Teman-teman Dia Menyendiri Di sini Assalamualaikum 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 Kenapa Sampai Malam-malam Di luar Gini Aku mau Langgan Mas Terus Koyok Enek Seng Seng Bisi Aku Mas Oh habis Habis mandi Berarti malam-malam ini Sampain habis mandi Tapi Tidak Tidak Mandi Pake daun Kelor lagi Loh Kan kemarin Udah Tak kasih tau Tidak usah Ini lagi Kan Bukannya Udah Itu Udah Selesai Itu Kenapa Itu Tangannya Tidak Tidak usah Mas Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Apalagi Apalagi Aku Mau Tau Mas Aduh Tidak usah Mandi Terus Iyok Kak Karepku Aneh Ngecek Iki Mas Kemaluan Ku Dewe Mas Mau Ngecek Lagi Terus Aku Penasaran Poyowis Wismari Poyowis Enak Mas Letak Lebok Tri Tri Jiku Mas Ini Malah Gak 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 Isau Tidak usah Ada pegangan Ada pegangan Gak Dalam arti pegangan Itu Apa Jimat Atau Rapalan Atau Peninggalan Dari Almarhum Ayah Sampean Gak Nah Telus gini, di pohon ini di pohon deket ini, rumahnya saman ini iya mas saman bener-bener gak gak tau, kalau ada barang atau jimat lagi itu gak, gak arti mas oh gak tau berarti kalau memang mbaknya gak tau apa pake ini ya media ini ya, tariknya ini ya jadi gini mbak, intinya tadi sore itu sebelum marit, kami di berinformasi dari yang kami, yang namanya mbak Ewe itu tuh masih ada peninggalan dari almarhum ayah esampean, yang masih di ragani esampean, gitu loh makanya bisa dikatakan apa ya, memang tariknya udah kita lepas, kita udah jabut, dan itunya udah gak bergigi lagi kan kemarin udah, sebelum kita pulang aja kita pastiin ya, buat pake pisang yang terakhir bekasnya itu kan udah gak kepotong lagi kan nah, makanya ini saya malah kaget kok malah ini sampean ngetes sendiri coba sampean masuk di lubangnya sampean diri, kok malah-malah gak gak bisa lepas ini ya mbak coba saya pansing pake taring ini ya iya mas ya, tapi bener nih sampean gak udah gak punya jimat atau pegangan peninggalan dari ayah sampean udah gak ada gak ada ya ya, tunggu sini bentar sini bar kan tadi mbak Ewe mengatakan di pohon sini ya nah, siapa tau nih kita buka di setara sini nanti ada makhluk makhluknya atau penunggunya yang mungkin memang tau apa yang kita cari nih bar apa sih saya penasaran mungkin saya ambil satu aja nih nah ini nih patahannya nih patahan taringnya saya ambil satu tapi katanya suruh ini bar suruh ngerendam pake air air daun kelor daun kelor ya kita gak bawa ya mbaknya masih ini gak tar bar pegang dulu bar pegang itu itu dilipet dulu bar dilipet mbak saya mau tanya sampean masih punya daun kelor gak ini buat ngerendam ini tariknya ini giginya ini kalau gak gini aja bar berarti udah habis ya mbak ya gini itu kamu sakuin jangan sampe hilang nah kamu cari ini ya cari daun kelor nanti aku tak minta air sama mbak E oh iya oh iya tatuin sini hati-hati loh ya kalau ada apa-apa ngomong tuh temen-temen adikku tak suruh nyari daun kelor dulu ini mbaknya saya ini boleh minta airnya gak kan gini kondisinya sampeannya lagi kayak gini tunjukin saya aja yuk ambil airnya dimana eh kenapa mbak ada sesuatu apa itu itu bisa ditarik gak tangannya gak bisa ya gak bisa lepas ya udah udah dijepit pakai tangannya sampean sendiri iya mas coba-coba alhamdulillah 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 sambil tarik ya mbak ya iya mas Allah maafin ya Allah Allah wakbar itu apa mbak taruh sini bentar-bentar nyari apa ini nih 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 taruh sini coba alhamdulillah mbak itu tangannya sampean udah keluar eh siapa ini bar bar ada gak enggak ada sini sini mbak ini enggak tahu nih besurupan siapa ini kenapa ini mas enggak tahu bentar ini ada yang rasukin ragadian assalamualaikum assalamualaikum selamat kamu telah berhasil mencabut barang itu ini iya kamu siapa kamu siapa saya lah yang baga barang itu apa gimana gimana kamu siapa saya lah sosok jin yang menempati raga perempuan ini berarti kamu iblis yang selama ini ada di raga wanita ini dan ini taringmu ini kamu lihat kamu lihat oh iya iya ini bar malah dia udah keluar udah ngasuki raga mbak ini bar sekarang saya tanya sama kamu apakah benar karena perbuatan wanita ini sehingga dia mendapatkan kutukan mohon maaf itunya bergigi dan itulahmu semua itu karena dia mengingkari janjinya sendiri dan itu memang benar utusan dari almarhum ayah dari wanita ini sebenarnya apa tujuanmu kenapa kau bersih keras untuk mengeluarkan barang itu dari dalam raga wanita ini ya sebenarnya tujuan utama saya bukan ke barang ini saya itu tidak sengaja ya menemukan wanita ini itu memakan korban dan sudah banyak korbannya itu barang laki-laki itu putus semua ketika berhubungan intim dengan wanita ini nah maka dari itu saya penasaran saya usus sampai sekarang ini terlebihnya kenapa saya kegeh untuk melepaskan kamu dari raga wanita ini itu karena apa saya kasihan dengan wanita ini karena dia memiliki kemaluan yang tidak lazim dan itu membayakan sebetulnya barang itu ditanam ketika wanita ini belum mengerti apa-apa oh masih bayi masih kecil berarti ya ini yang nanam siapa ayahnya oh ayahnya wanita ini ya untuk apa tujuan utamanya untuk apa dia menugaskan saya untuk menjaga anak ini lewat berantara barang itu ini barang ini ya lalu ditanamkannya di dalam kemahuan perempuan ini karena bagi ayahnya seorang perempuan itu memang harus menjaga kehormatannya iya betul benar tapi wanita ini malah melanggar itu semua kesalahannya sendiri berarti sebenarnya kamu itu dihutus oleh ayahnya itu sebenarnya baik ya untuk menjaga kehormatan wanita ini ya akan tetapi karena wanita ini sendiri yang melanggar terus kamu memberikan pelajaran seperti ini seperti itu ya ini kalau bukan seseorang yang benar-benar mengetahui saya mungkin selamanya akan ada di dalam raga wanita ini berarti kalau misalkan saya enggak mengeluarkan kamu dari raga wanita ini akan selamanya dia disini dan selamanya wanita ini akan memiliki vagina berkigi seperti itu ya betul udah sekarang kan semua udah jelas ya saya udah mengeluarkan kamu dari raga wanita ini sekarang saya mau tanya apakah selain benda ini ya selain pegangan ini apakah masih ada benda lain di raga wanita ini tidak benar ya ya berarti setelah saya berhasil mengeluarkan ini tidak ada lagi gangguan di raga wanita ini ya sebetulnya saya sendiri saja sudah ingin keluar dari raga wanita ini oh kamu sendiri sebenarnya udah pengen keluar tapi enggak bisa keluar karena kutukan itu saya ingin terima kasih padamu ya sama-sama karena kamu telah berhasil mengeluarkan barang itu dan saya pun bisa berbebas dari raga wanita ini ya 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 gini saya tidak akan musikmu dan saya tidak akan mengganggu mu ketika apa yang kau ucapkan ini bisa saya pegang apakah benda ini berpengaruh sama kamu ya apa nyawamu disini ya lebih tepat seperti itu oh gini benda ini akan saya bawa ya jika kamu macam-macam dan kamu mengingkari janji karena saya paham betul makhluk sejenismu ini banyak yang mereka itu berkhianat dan banyak yang menipu daya manusia makanya saya tidak ingin kamu tipu benda ini akan saya bawa dimana kamu jika nanti masih mengganggu raga wanita ini kamu bisa saja saya leburkan lewat benda ini ya baik terima kasih karena kamu sudah mau keluar dari raga wanita ini dan alhamdulillah ini sebenarnya iblis ini itu juga sudah lama apa yang keluar dari raga wanita ini akan tetapi memang dia itu sendiri tidak bisa karena kutukan itu sendiri karena sumpah dari wanita ini sendiri ya ya sudah sekarang kamu bisa bebas kamu jangan mau lagi untuk dimanfaatkan manusia ya Allah 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 eh buat jongkok dulu buat jongkok dulu buat jongkok dulu ini biar mbaknya agak sedikit pulih dulu energinya karena dia tidak terbiasa dirasukin makhluk dan tadi lumayan agak lama juga sih raganya dipakai ini bar sini bar ini kamu sakuin dulu nanti satuin sama yang itu tadi ya ini bar kalau saya bisa bisa di ini gak deketin kamu fokusin ya ini ini itu kalau saya melihat secara langsung secara detail ini kalau saya lihat di kamera ini cuma kayak apa ya abstrak ini lho kak cuman ini ada ada ini lho kak coba ya ini bentar nah ini bentar lah ini kamu 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 fokusin nah di kunci di kunci bentar ya teman maaf kalau kameranya diam-diam ini ini tuh ada kayak motif taring ini motif taring ya nah kelihatan ya bar motif taringnya nah ini mohon maaf ya ini kalau dilihat secara langsung ini kayak bentuk vagina ini saya gak tahu ya maksudnya apakah benda ini dari awal sudah bermotif seperti ini atau memang ini yang membuat ayahnya atau almarhum ayahnya nah ini sebagai jaminan kita ber nah sini ini sebagai jaminan saya dan ini akan saya simpan untuk apa sih untuk sewaktu-waktu jika iblis wanita itu merasuki raga mbaknya ini lagi saya bisa menggunakan media ini untuk meleburkannya mungkin untuk saat ini belum saya leburkan karena apa dia sendiri mengatakan sebenarnya sudah lama ingin keluar dari raga wanita itu tapi karena suatu hal yang tidak bisa dia kerjakan sendiri karena sebuah kutukan tadi makanya dia malah berterima kasih kepada kami bahasanya kami sudah berhasil ini apa mengeluarkan nipis itu dari raga wanita itu mbaknya bisa kesini mbak iya 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 pelan-pelan saya jelasin ke mbaknya sama tadi mana bungkusnya tak jadiin satu aja sini ini mbak duduk ini ini alhamdulillah waskurilah mbaknya harus benar-benar bersyukur dan mbaknya harus benar-benar bertobat karena ini kita dipermudah mbak dipermudah oleh Allah s.w.t ini sampaian bisa lihat ini adalah benda yang ditanam di diri mbaknya ini oleh almarhum ayah sampaian itu dari semenjak sampaian masih kecil masih bayi ini tujuan utamanya dari almarhum ayah sampaian ini sebenarnya untuk menjaga kormatan sampaian karena mungkin ayah sampaian itu berpikir tidak mungkin dia 24 jam bisa menjaga sampaian nah mungkin lewat benda ini ayah sampaian itu berharap bisa melindungi dirinya sampaian akan tetapi yang terjadi kan sampaian itu malah melanggar sumpah dimana sampaian sendiri yang bersumpah untuk menjaga kormatan sampaian kan nah inilah yang selama ini menjadi kutukan sampaian nah ini kalau sampaian penasaran disini ada motifnya ada ini ada gigi terus ada kayak vagina jadi vagina terus ada giginya seperti itu selama ini gak tahu gak pernah diceritain gitu ya nah ya jadi semuanya ini udah jelas udah clear saya harap mudah-mudahan selain ini mbaknya bisa mempunyai kehidupan baru buka lembar baru dan mbaknya lebih apa ya berserah diri pada Allah subnawatala ya ya sama-sama terima kasih bersyukur pada subnawatala ya jangan lupa daram kami gak bisa apa-apa dan kami buang siapa-siapa ini saya bawa karena apa sampai masih merasa lemes gak karena gini tadi raganya sampean di rasuki iblis wanita yang selama ini berada di dalam tubuh sampean dia semua mengungkapkan ini semua bercerita semua makanya saya bisa tahu dan ini buat jaminan saya agar iblis itu tidak mengganggu atau masuk lagi ke ragamu mbak makanya ini nanti izin saya bawa ya agar sampean gak diganggu lagi dan saya udah tanya secara langsung dari iblis peliharaan almarhum maya sampean itu sampean udah gak ada benda ataupun jimat lagi jadi insyaallah aman ya ya ini mbak mohon maaf ya ini kan kotor tadi sampean bisa pegangin nah maaf ya nah taruh sini tak bungkus jadi taruh sini nah dari dalam tadi bar ya kan gak mungkin langsung saya pegang jangan kesinggung ya mbak ini kan soalnya tempatnya dari dalam nah bar pegang bar dan sampe ini hilang sampean merem saya ingin netralisir tubuh sampean hal bih hasil Allah maaf layla Allah 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 mbak ini sebelum saya pulang boleh gak saya tanya satu lagi ini sebenarnya iket rambut sampean itu maknanya apa sih apakah ini suatu tanda di apa mungkin di margani sampean atau gimana iya mas iya mas turun temurun mas turun temurun ya iya mas sama memang rambutnya keturunannya gimbal gini ya iya mas ini itu peninggalan almarhum pakku mas oh iya iya sih emang kalau saya lihat sih emang gak ada apa-apanya gak ada iya emang cuman niketan biasa dan ini katanya peninggalan dari marhum ayah nah ya sudah ini kami pamit pulang ya mbak ya alhamdulillah semuanya udah selesai semuanya udah berakhir dan sekali lagi kami minta maaf jika selama ini kami kurang ajar ataupun tidak senonoh gitu ya enggak mas malah aku semuanya matur suhu mas ngerepot sampean terus mas ya saya justru yang alhamdulillah ini bisa menuntaskan semua ini ya iya mas jadi ini teman-teman alhamdulillah saya begitu lega malam ini karena semuanya udah beres dan tidak ada halangan apapun tidak ada rintangan yang apa ya mungkin memberatkan misi kami pada malam hari ini dan ambil hikmah dari kejadian semua ini apa ya jaga kerumatan kalian khususnya buat wanita karena kerumatan itu tidak datang dua kali itu seumur hidup cuma sekali ya kalau bisa benar-benar jagalah jangan sampai kalian menyanyiakan kerumatan kalian ya apalagi sekarang zamannya udah modern sekarang itu ada zamannya dimana udah lubang bisa dijahit lagi operasi di luar negeri ada operasi keperawanan itu ada tapi buatan Cina kalau sama buatan Allah ya beda tetap lebih spesial buatan sang pencipta ya jadi mungkin pesan saya cuma itu aja mudah-mudahan kita terlindungi dan dijauhkan dari hal-hal yang negatif seperti ini amin amin sekian wabilah taufik wabilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbak kami pamit pulang ya mbak ya assalamualaikum